Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya telur-telur semua dari channel Dewa KP kita jumpa lagi dengan panjangan bersama saya Mas Dewa tentunya masih memberikan hiburan tentang juga tontonan yang membuat Anda berbahagia oke ya telur-telur saya ucapkan semoga panjangan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu diberikan murah rezeki umur panjang selalu diberi lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin informasinya untuk lover-lover GSJ ini kita sudah mendengar bahwa Mas Rete sama Mbah Din telah mendatang lagi atau menjenguk si Joko Arek ya ini sangat-sangat kondisinya semakin mengenaskan atau semakin parah ini dari si Joko Arek ini bahwa di perutnya juga sudah keluar belatung ya itu ya yang kemarin lusak itu bahwa di dalam perutnya juga keluar tusuk sate dia muntah itu ya dimuntahkan itu keluarnya tusuk sate kalau yang barusan kan itu dari perutnya itu keluar belatung dan dari lato-latonya dari dalam sarungnya itu dan kondisinya si Opa Cungkrin juga sangat parah ya dia masih tidak sadarkan diri tidak tahu itu Kak keadaannya seperti apa akhirnya itu tidak tahu karena sudah memang dihajar habis-habisan oleh si Mbah Dukun juga sekaligus kita kasih pelajaran yang luar biasa ini si Opa Cungkring ini ya kita itu semek itu juga kasih ceburin ke sungai biar sadar itu ya biar kalau kalau dianya sudah sadar nanti tidak membuat apa kalau melihat videonya dia itu wah iya kalau saya ini lagi sudah jatuh di bawah ibarannya itu dia sadar bahwa tidak boleh berbuat jahat lagi harus sadar gitu ya gitu teman-teman ya ini yang ditakutnya kalau sudah si Joko Bengek ini kokit ya ini kita itu susahnya mengirim ke lawu itu seperti apa itu pakai ambulan atau dipakai mobilnya Mbah Din atau siapa itu kan susah juga karena domisilinya itu masih belum ketemu ya jadi tempatnya itu masih belum ketemu informasinya masih dicari-cari nah itu dan malah itu keadanya sangat mengenaskan seperti itu nah tidak tahu itu bisa tertolong atau gimana itu kan tidak tahu ya dia sudah kalau si Cungkringnya kan tepar saja itu letak sudah tidak sadarkan diri tidak tahu itu mungkin bisa-bisa lupa ingatannya Amesia berasaan lupa ingatan alias Amesia ya si Bengek ini kalau bisa sembuh pun kan sedeng nantinya gendeng edan kalau sudah seperti itu ya ngeri ya intinya ya itu itu Baden itu masih bingung nanti kalau COVID itu dikuburin di mana karena posisinya di sini sama siapa itu Mas Rete kan sudah tanya itu sama Mas Rete itu tidak bisa untuk suka-suka gitu jadinya harus dikirim sana itu pakai ambulan saja ya teman-teman nanti pakai ambulan kirim ke lawu sana itu masih mencari apa ya mencari mencari alamatnya biar ketemu itu kan itu takutnya ya itu dari sana itu kalau tidak ketemu susah kondisinya seperti itu sudah sangat-sangat mengenaskan dan itu Mbah Dukunnya pun sudah kabur itu tapi kalau rambutnya dibawa seperti itu ya iya nanti bisanya malah di i di itu serang lagi sama Mbah Dukun itu membawa antek-anteknya kalau sampai koit ya innalilahi ya itu si Joko Bunga saya pun tidak membayangkan itu sebenarnya kalau sudah oit ya gimana saya juga merasa menyesal sudah karena sudah tak berdaya itu masih saya hantam itu ya teman-teman saya pukul itu sama dihadang-hadang Mbah Din itu saya merasa bersalah juga gimana itu sama Pak Rete pun saya diponjok seperti itu sebenarnya ya kasihan tapi ya melihat apa ke belakang dulu memang sangat kejam sekali Niksa Mbah Din Niksa Satri-Satri Mbah Din sampai itu tarung kayak gitu di jaman hidupnya kan gitu ya dia main perempuan itu sekarang sudah sama itu yang Dukun Purl Taiwan itu sudah tidak tahu kemana hilangnya itu dia mungkin sudah dapat apa lagi ya laki-laki laki-laki itu lain yang lebih oke ya itu ngikut gitu karena kan gitu ya kalau namanya PRL itu seperti itu ngerilah jadi carilah yang baik-baik aja ya teman-teman ya jangan membuat hal-hal yang kurang baik nanti akhirnya malah menyusahkan diri kita sendiri gitu loh ya itu informasinya bahwasannya bahwa kondisinya si Joko Arek ini sangat-sangat memang mengenaskan keluar belatung keluar tusuk sate muntah-muntah sampai itu kalau tiap malam katanya Kang Andi itu kan ngigau terus itu teriak-teriak gitu nggak nggak tentu arah yang dipanggil itu apa itu kayak gitu detik-detik nunggu itu aja menunggu-nunggu oidnya ribu dan si congkringnya gitu sudah gini aja itu mungkin sudah malah tinggal apa nafasnya itu ibaratnya disini aja kalau sudah keluar inimbus ya hilang gitu nah ini yang susahnya ini si congkring ini juga nanti nyari keluarganya yang susah ini teman-teman pokoknya susah yaudahlah oke informasi dari saya ya nanti saya juga akan korek-korek lagi informasinya dari Mas Rete tadi sudah telpon karena saya nggak bisa datang semoga informasi ini buat lover-lover dari MDC Mas Dewa Kafe semoga bisa paham ya dan mohon maaf bila kata-kata saya ini nggak berkenan di hati panjenengan karena saya ini hanya manusia biasa semoga panjenengan bisa memaafkan saya sekian dulu dari saya Mas Dewa Kafe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati